Intro Hai semua, momen bulan puasa dan lebaran selalu punya kisah menarik dan kenangan indah bagi masyarakat Indonesia Tak hanya dirayakan umat muslim, kesaduhan bulan Ramadan dan hari raya mampu menembus batas agama Karena suasana yang sangat khas, setiap generasi memiliki kenangan tersendiri dalam menjalankannya Nah, bagi generasi 90-an, kemeriahan saat Ramadan dan hari raya mungkin sangat melekat dalam ingatan kita Intro Setelah pulang dari swat idul fitri, hal pertama yang dilakukan adalah bersalam-salaman Sungkeman meminta maaf kepada kedua orang tua Makan-makan bersama, bersendagurau tanpa disibukkan dengan aktivitas bermain smartphone Setelah itu, segera memulai berlebaran, bersilaturahmi dari rumah ke rumah Semua rumah tetangga akan didatangi, tidak ada yang terlewatkan Jangan lupa pakai baju baru yang banyak kantongnya dong Karena mindset anak jaman itu, baju baru dengan banyak saku itu penting karena untuk menyimpan angpau atau kue lebaran yang didapat saat berkunjung nanti Sekalin lah poplessnya Nah, satu minggu menjelang lebaran, kesibukan membuat kue lebaran semakin menjadi-jadi Emak-emak kita sudah sibuk membuat bermacam-macam kue hasil dari olahan sendiri Bahkan kaleng kongguan pun isinya rengginang Salamu alimeh Kalo- FBI Kalo-Ikva 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 Ya meseka Kalo-Ikva Terima kasih telah menonton Jaman dulu busana lebaran itu sama seperti pakaian sehari-hari yang penting baru Untuk anak laki-laki selana jeansnya cacbrai Merek tidak ternama yang dicuci 3 kali saja sudah luntur warna aslinya Dengan atasan kaos dagadu Nah kalau perekonomian orang tua kita lagi susah Hanya dibelikan sebuah kemeja lengan pendek putih polos Dan setelah lebaran sekaligus digunakan untuk seragam sekolah Tinggal nempelin lambang SD di bagian kantong Bagi anak-anak pada masa itu Baju baru adalah simbol kalau kita benar-benar lebaran Beli bajunya satu tahun sekali dong Jaman dulu lebaran kedua dan ketiga masih sama ramainya Karena sistem berlebarannya mengunjungi semua rumah satu persatu Jelas tidak akan rampung dalam waktu sehari Kegiatan itu dilanjutkan pada hari lebaran berikutnya Di saat rumah di kampung sendiri sudah terkunjungi semua Akan dilanjutkan berlebaran di kampung-kampung sebelah Allah ekbar Allah ekbar Allah ekbar Nah itulah beberapa nostalgia perayaan Ramadan dan Hari Raya pada zaman dulu Bagaimana menurut kalian guys? Ingin mengulang ke masa-masa dulu yang lebih sederhana Namun menyenangkan